Hai guys! Sekarang gue lagi sama Dipa dan Esther Dan kita lagi mau ngebahas Lagu kita yang baru Dan jawab Q&A Dan jawab Q&A dari Ritmen semua yang tadi udah nanya di Instagram You're right into it What's the inspiration behind this project? Gue sebenernya seru sih buatnya gitu Dari jamming online nya udah seru Dan terus abis itu Gue buatnya itu kayak ngejam di loop yang udah dibuat Jadi inspirasinya Campur aduk tuh disitu Jadi semua alat gue nyalain Semuanya on the loop Jadi gue kayak nambahin apa Oh gitu Bikinnya kayak gitu Ini pertama kali gue bikin kayak gitu atau? Biasanya gue buat kayak gitu kalo club music Tapi ini gue eksperimen Cara begitu di popnya Pop joget tundak Itu kan inspirasi behind the production Kan inspirasi behind the lyrics The lyrics Karena kita hidup di society yang suka banget over sharing Semuanya di share tentang hidupnya Menurut gue itu gak healthy dan Lama-lama bisa toxic buat hidup lo Karena lo ngerasa lo harus share semuanya Karena everybody is doing Their own thing Ya Menurut gue sih lagu ini tentang itu Dan pesan yang bagus Dan pesan yang bagus Karena kita juga perlu set boundaries dalam hidup kita Mana yang kita bisa share Mana yang kita bisa share Bisa dibocorin semuanya Itu inspirasi ya Ya Ini ada dari istri gue sih Kapan pulang Kapan pulangnya? Kapan pulangnya? Besok Sabar ya Ini apa besok? Iya Oke Sabar ya Awww On a scale of 1 to 10 How excited are you for this project? 10 plus 11 11 Ini ada yang bilang ceritain konsep video klipnya Wuh Konsep video klipnya gimana sih? Jadi konsep video klipnya sebenernya Ketahuan gak dateng meeting production Aku dateng Konsepnya gimana deh Jadi kita konsepnya kan kita bertiga We work as cameraman Dan kita kayak We hold the production studio gitu Dan orang yang mau kayak foto-foto Bakal dateng kayak kita Dan ada like Ada like Ada beda-beda cerita Beda-beda orang Ada beda-beda cerita Ada yang Husband and wife Oh ada yang Dancer kalo gak salah ya Gak ada dancer Tuh kan ketawa Pokoknya semuanya tuh kayak Nunjukin Apa namanya Realitas Didepan kamera Didepan kamera Dan pas lagi off camera Oke Iya Jadi kita yang menemukan mereka Di saat yang terbaik Di saat yang terbaik Di kamera Oh Di saat yang terbaik Di saat yang terbaik Oke Direkturnya Pras Pras Gue udah Tiga kali ini berarti kerja mania Oh Ada yang nanya Ceritanya bisa collab bareng gimana? Kenapa bisa? I actually don't know this I also don't know Kenapa aku? Kenapa aku? Silahkan Why? Why us? Gue sebenernya Udah jamming di studio bareng sama Afgan Dari Dari 2015 Dari 2015 Tapi gak pernah rilis Kasihan Itu udah rekaman Itu udah rekaman Dan terus abis itu Salah satu demo Drumnya yang gue pake Di lagu Afgan 2015 atau 2014 itu Akhirnya jadi nge-nge-nge-nge Terus abis itu gue sampe fun fact Ada preset gitu Preset vokal di audio track gue Namanya Idea Demo Afgan Jadi kayak waktu itu lu nge-tag di studio gue Terus abis itu gue jadiin preset gitu Oh gila Kayak akhirnya baru sekarang 6 tahun setelahnya Baru rilis Emang kadang-kadang gitu sih ya Ya kita juga pretty much kayak gitu gak sih ceritanya Terus Terus Kenapa Esther? Karena Right timing aja lah Right timing Terus abis itu gue tau dia sebenernya udah lama Pengen banget kerja cuman belum ada lagunya Belum ada lagunya Enggak sih aku dulu bocah soalnya Kayak masih kecil Kayak belum Sekarang masih kecil juga gak kayak gitu Iya Gue waktu itu Apa namanya buat flower duet me challenge Terus abis itu menang Hmm Hmm Oke Hehehe Jura umum Hehehe Aku ada yang tanya Belangnya ke Afgan juga dimana Hehehe Kok dia ngeliatnya belang setipis ini Karena kan tadi bumerangnya kayak Hehehe Oh ini Jewel Rocks Bali Oke Aku juga bilangnya Bali Hehehe Support local project Support local project Support local project Support Tembalan project lagi Produk Hehehe Duh Sepuluh lo Hehehe Oke Ini bukan berkaitan dengan lagu Tapi ada yang tanya Who are your guys favorite band Or artists Band Afgan Band atau artist Band atau artist Hehehe Hehehe Right now Karena siloxonic baru keluarin album Yeah Siloxonic Oh Alright Right now gue lagi suka banget Elton John sama Dua Lipa yang baru Oh yaa Sama Kenao Kenao Kalo band gue Nomor satu di hidup gue band itu Arcade Fire Apa? Sorry Arcade Fire Arcade Fire Right now Tapi kalo Vokalis Cowok Afgan Asik Ya lah Udah gak usut dirubah jawaban lo Hehehe 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 Oh no Kalo band kamu siapa? Kalo band Kalo band I don't know kenapa The first band that I think of Sekarang itu Green Day Padahal Green Day Gue Blur Oh iya Blur Blur Gua band the Gandaria Waaah band gua Karena juga gua pernah perform di konser gua Dibakein helm Tadet 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 Oh ada yang bilang hello from Bhutan Oh Bhutan Oh Bhutan Oke nih terakhirnya Who would win in a fight? Definitely not me Oh tergantung sih Ini physical fight Atau verbal fight Oh iya Kalo verbal fight Kalo verbal fight Aku dulu anak Debat Nah Oh Oke See you mama What? Kayaknya Deepa deh Kayaknya Deepa deh Kan dia bisa Dia lagi boxing Dia kan bisa Muay thai Muay thai Bukan Muay thai Bukan Muay thai Boxing Bukan wing chun Wing chun Wing chun Apa itu? Iya Dia wing chun Ya kalo fight sih definitely Engga Tapi gua gak boleh ikut tanding sama manager gua Sign a petition Oh mau dong Tapi lu kalo disuruh tanding mau Mau lah Oh Lu gak takut gitu ya Kayak ketemu lawan yang kayak Wah Kan olahraga Dulu sih gua ikutan Waktu Apa namanya Belum sering mangu Terus bener gak? Engga Begok 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 Belakang Oh gitu Iya Oke oke So i guess Deepa Would win Iya Oke Alright guys Jangan lupa stream lagu kita Yay Keep it hush Keep it hush And go see the music video Oke Love ya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax